bismillahirrahmanirrahim imanuna bihawdi khairi rusli imanuna ta iman kita bihawdi khairi rusli kelawan telagane api api rusul ku khatmun kuwajib kita wajib iman nak kaji nabi gadah alhawdul akbar no alhawdul akbar put inna aqtoy nakal kawthar imanuna ta iman kita bihawdi khairi rusli ku khatmun kuwajib rekamakutin perkara koca akan teman-teman teko pamanak kita finakli ing dalam riwayat finakli ing dalam riwayat yanalu merkole syurban ingung bih minh usangi ghaot sopa aku amun piro-piro kaum yanalu merkole syurban ingung bih minh usangi ghaot sopa aku amun piro-piro kaum wafau kang nuho ni sopo pao biahdihim klan perjanjian perjanjiannya kaum orang-orang yang komitmen imannya dipenuhi ya orang-orang yang komitmen imannya dipenuhi iso men iso ngombe alhawdul akbar rasulillah sallallahu alaihi wasallam tapi wakulan ucapu siro yudha du ditolak yudha du ditolak sopa man wong toho kang lajot sopa man tapi orang-orang yang tidak komitmen dengan imannya nanti kalau ingin minum ditolak yudha du man toho wa wajibunan wajib apa syafa'atun nusafai masti wajib temeriki mesti terjadi wa wajibunan wajib apa syafa'atun nusafi'i syafa'ate kanjin nabi singgiparingi hak syafa'at rupani muhammadin rupani kanjin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam syafa'ate kanjin nabi mukod daman jadi syafa'at singgiji sikno la tamna odonegasirok wa gayruhu minmout tadol ahyari wa gayruhu tayliane kanjin nabi mintmructadol ahyari sangking wong-wong pilihan syng дiritani Allah mintmurtadol ahyari sangking wong-wong pilihan syng diritani Allah ku hyasfak ku ya nyafa'ati sopohiruhu znas ni yasfau terus n� Informationen adham tebi na basically announcement yasfā iku yasfau ou so nyafa'ati sopohir liyani kanjin nabi orang-orang pilihan juga so nyafa'ati ya bagaimanapun selain dosa kafir bisa disebut jadi ciri khas orang tidak menjadi kafir hanya karena melakukan dosa besar jadi ini adalah kafir mu'minan bil wisri terus madabih alisunamaleh wama yamud walam nyantub mindampihi faamruhu mufawadun ni robbihi jadi ke rusak intervensi pengairan arah paham ya kebanyakan uswanya mufawadun ni robbihi waman tisabane wang yamud mateni sopaman waman tisabane wang yamud mati sopaman wana wang ngombe narkoba mati wana wang ngombe oplosan mati kamu sudah usah meyakini dia alin rokok alis warga wawah ben urusannya pengairan orang mati kemudian orang sempat tobat misalnya membeli oplosan langsung mati faamruhu mongkau tuwari urusan ni manik mufawadun ni serano ni robbihi marim pengairan ni manis ben pengairan di sepura wawah jibunan wajibu takzibu bagian jadi meskipun allah ku iso nyepuro takbalin ni ya allah ku iso nyepuro tapi faktanya allah ku is ngancam siapapun sing zino ku bibi sikso siapapun sing maling ku bibi sikso itu implementasi ancaman itu harus pernah terjadi meskipun tidak harus kepada semuanya takbalin ni ya allah kan kado ngancam ya ulang lagi allah kan kado ngancam nak wong zino mesti lahum fit dunia khisiun mesti anak inane maling ya anak inane tukang waduni ya anak inane iku allah wajib mengimplementasikan itu tapi tidak harus ke semua gunuruti nak ancamannya bener-bener dilaksanakan paham ya ancamannya bener-bener di bangin ya wong nak radus mesti gatel misalnya mulai nabi adam nganti kiamat wong radus ratau gatel kan ancaman itu salah tapi nak pernah ada seratus orang atau seribu orang radus gatel ancaman itu nyata karena Allah berkali-kali ngancam pelaku dosa besar untuk disiksa maka harus ada sebagian yang jadi kurban percantohan izinnya wawajibun takzibu bakdin yang irtakaba gafirotan paham ya cari gaman itu gue implementasi perwujudan sehingga bahwa ancaman itu faktual tapi Allah tidak harus menyiksa semuanya boleh pada yang lain menerapkan maghfirahnya boleh pada yang lain menerapkan maghfirahnya paham ya jadi wakil hasil Allah itu yang karena kadung ngancam ya saya ulang lagi kadung ngancam kudu anak yang kena adab ya kudu anak yang kena adab senajan itu sebagian dan ancaman dianggap main tapi kejudara ini wajib diancam semua wajib anak seksa semua jangan pih pih Allah dihak maus siroh mengam wajibun takzibu bakdin nirtakab gabi rotan moga-moga sehingga bercontohan raku yang ada tempat 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 semalk kudu dikitar maghrib ahli sunnah yang alihi al-maturidiyah tapi kudu masuk akal kan gak kebayangkan kalau sebuah ancaman kemudian gak pernah terjadi sama sekali misalnya ngancam anakmu atau muridmu pokoknya ke arah sekolah misalnya urataka iwang jajan semua ancaman bertahun-tahun gak pernah dipraktekkan kan terus di sini main-main buat sedih orang dino ancaman itu harus dipraktekkan apa kudu dipraktekkan jadi apa wajibun takzih buka dinirdagap gafirotan sumal kudu mongkono lay umongkok utawi langgang neng rokoy kumustanabun didor maka tetap terbebas status abadi neng rok koh mongk 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 ngaji ngapalo koran malah neng rok selawasi mongk mendo dadek nur selawasi mongk tau ngaji wasif lan nyifat an syirah syahid al harbi yang syahid perang sifat bila hayati klan ured waris kuhu waris kuhu kudu berkeyakinan nak uang mati perang status masih hidup waris kuhu terizki syahid al harbi kum mustahil jan nanti sangking barang-barang suarga senyenang waris kuhu terizki indal kum mungk kuhu mungk kuhu mungk ahli jen awal jama iku ma berkoro untu fiak alap manfaat apa bihi ma iku berkoro untu fiak alap manfaat apa bihi ma kira lant dada wang in la orang kuk nguno bal ma bal terizki kuh berkoro mulika kan miliki apa ma jadi jen rizki barang yang nyatanya manfaat kuhu misalnya kuhu diwe pelem wah pas mateng dicolong wang berarti rizki nyolong kuhu miliki pelem itu milik kamu tapi rizki nyolong faham wamat tubialan ora denut apa hedal kaul kaul yang mengatakan rizki itu sesuatu yang dimiliki itu radinut kadang memiliki tapi tidak manfaat no kuhu dipelem boleh dicolong wang berarti kamu punya tapi tidak mengambil manfaatnya hidaran rizki kuhu mabihi untufi fahir zuku mongkong rizki nisopo wawal halala ing barang halal fa'lam mongkong ngerti yashiro wair zuku lan rizki nisopo wawal makruha ing makruh wal mu kharum malan sing diharam wawal wawal didewet pelam didegan dicolong wawal rizki maling paham karena barang haram rizki lasing dua tetap dua tapi tetap rizki kan karena rizki apa mabihi mongkong maling rato konangan rizki ini cuma haram kabe kan jelas diperdebatkan nabi orang merga tawakal lawa roci hote sing roce kawal sing unjew at tafsili diperinci hasbam mauriva sekiranya jendina war apa tafsili israksata kok nguk wih roh dewe maku kiai alim terus wali tawakal rizki mutek wali tawakal bangkrut 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 mongkrut tafsili gimana ngocok tafsili gimana mongkro pangel wain dana se'u wal mojud wain dana lanyiku muwe kita ahli sunnah se'u tekan arana se'u wal mojud barang semu jod jadi anggar barang mojud saudarani se'u malanya Allah menamakan dirinya kadang se'u ayu say'in abbar usaha dah pul illah jadi butuh anggar barang mojud saudarani se'u barang mojud malanya Allah kadang istilah dirinya dengan makna mojud meskipun dalam istilah tidak boleh kamu katakan misalnya gini kita harus nunggu konteknya yang tepat paham ya min hay su'inna waha mojud yukalu inna hu se'un tapi wala yukalu masalah nak budu say'an itu soal etika tapi asal barang mojud saudarani se'u wain dana se'u huwal mojud kenapa ini penting pentingnya begini karena nanti mojud itu enggak ada namanya kalau kita mau enggak mau harus ngasih nama sifat nafsani sifat nafsani wujud hidam bakok wujud darani sifat nafsani tapi dikatakan sifat itu tak sama itu gampang kenapa demikian sifat itu sesuatu yang menemplek yang mausuf sementara maujud itu aynul mausuf aku mau didolani sifat sifat wujud nyebut zahid itu berarti wujud tapi gampangannya ngomong Allah ku sifat wujud tapi kakekote kan wujud gak sifat gampangnya ngomong gampangnya ngomong darani sifat kudu barani kenapa harus dikatakan karena ben kepikiran langit bumi diciptakan oleh Allah paling enggak berpikir langit bumi yang maujud kudu disebabkan oleh hal yang maujud berhubung maujud pencipta berstatus super kudu darani wajibul wujud atau kaw sabrimah atau apalah dalam bahasa-bahasa modern kita dikepentingan dikepentingan ben hadihil maujudat ya kholakohal maujudu hadihil maujudat ben kholakohal maujudu kudu orang hati itu gendeng orang hadihil maujudat kholakohal adam kan terus maujudat yang sama nagiem oleh bumi langit mars galaksi diciptakan oleh ketia padahal wala adamu layu asiru syai'an wala yakhluku syai'an ini adam itu gak bisa efek yang ini adalah adam dimulai dari yang tidak maujudat berarti gendeng kalimat am kholiku min wairi maujudin am kholiku min wairi maujudin mereka wain dan se u huwal maujudin ya faham jadi nanding iman yang tidak 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 khusus yang itu terima iman seperti aku perkara ini khusus ya khusus wain iman itu tidak akal akal kuat tidak ahlul quran dipandu quran tapi quran dipandu ulama yang mau am kuliku min wairi syai'an wasya' una maknahu al maujud berarti am kuliku min wairi maujudin masok alam raya yang maujud kemudian digawe oleh hal yang tidak wujud itu tidak ketemu akal ini wain dana syai'u huwal maujudu wasa' bitun filkhoricil maujudu wasa' bitun di barang yang tetap filkhoricil dalam fakta itu maujudu jadi barang maujudu la wujudu saya di wujud perkara ya maujudu saya maujudu saya coba saya itu sifat wujud saya maujudu saya maujudu maujudu jai'u jauh alfardu jauh alfardu sistem atom atau partikel atom ya tetap habisun barang anjar apapun sesuatu gak bisa dibagi andekan nyata dalam fakta itu pun asal yang aneh Allah jadi habis indah namun kita lain karu raso dan ingkari apa analfard itu habisun sumat dunufu mongkono oleh kita piro produs indah namun kita pismane orang bagian sisi hirotun bisa cilik kibirotun dan dosa gede lawas tising kedua rupanya dosa gede almat bute tobat wajib wajib dalam langsung kita ngelakuin dosa gede tobat langsung dosa gede kodok subuh rumah sama walanti kodol anora batal imojit ia utam nerantara bujuh dosa gede kodok dosa gede sakjanya dosa gede apal quran tenan yang rasanya dosa gede berhubung rapati apal jadi cilik terus merasanya ulama dosa gede berhubung ulama rapati dosa gede salam dewa walanti kodok wani bojo dosa gede bojo yang bener berhubung bener dari dosa gede ini rasanya bener teman teman sakjanya rasanya sakjanya 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 mario dosa gede walanti kodolan orang batal yang mwujud ia utam bali sop wong dikali maling sakna liga maksudnya proporsional jadi itu berhubung dosa gede teman itu mesti ditompok soal dosa mana itu mana 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 apa yang itu yang itu apa 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 pasal yang ada mana pasal lakin sudah tetapi ini nganyar sop wong to bat lima mario berkorok ikhtar pak laku laku itu tapi berdosa yang dobat ini kan konsisten ya bungin wangis istifah roh baban istifah ini berasal kanjana tangga sdofiro ngerasal dosa itu ngerasal 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 tempat sehingga sembaku ini karena kira negara mau nyumbang sembako jadi nyumbang ngerasal 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 kebutuhan masyarakat indonesia ngerasal 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 indonesia harus disumbang sembako kalau enggak mereka enggak cukup kenapa indonesia kok miskin mereka enggak pekerja keras pejabatnya merasanya, kalau rakyatnya merasanya harusnya kalau di lockdown dicukupi, kalau tidak cukupi itu karena pejabat, jadi pejabatnya merasanya rakyatnya, rakyatnya merasanya itu jenis sembahku, termasuk kebutuhan pokok, jadi merasanya itu tidak saya merasakan apa? kebutuhan pokok kebutuhan pokok, sembahku yang aneh-aneh merasanya kebutuhan apa? pokok, kebutuhan yang mana? kebutuhan yang lucu, tidak akan merasanya saya akan mengatakan saya tidak mungkin saya akan mendukang kawati yang merasanya akan mencengah, sepukuh jenis sembahku bersilap, seharusnya mengatakan yang mau favaku berapa? merasanya tapi orang merasanya sudah mengatur wafilqohbul yang dalam ketampane tukat, berapa yang dapat di ulamak ketika oleh iktah lafak teman-teman berapa di ulamak di ulamak? soal tukat musti ditompok terakhir di ulamak, tukat ratu-ratu mereka musti ditompok Mereka Allah harus kandung janji yang orang tobat mesti ditompok Jadi ditompok Dusannya ada hitungannya mana ya? Paham ya? Tapi ada ulama ini wajib ditompok Alasannya apa? Karena Allah kalau sudah janji tidak pernah ingkar janji Padahal Allah harus janji yang tobat mesti ditompok Masalahnya pada Anda Kecelok tenanan Taurah Kecelok tenanan Taurah Wahib Zudin dan Utawi Yaga agama semua nafsin Yaga jiwamu Malin yaga dunyamu Nasabin yaga nasabmu Maksudnya ada ulama ini Wajib Zudin dan Utawi Jogoh Agama semua nafsin Yaga nyawamu Nyawamu mesti ditompok itu Jogoh Malin Jogoh dunyamu Nasabin Jogoh nasabmu Nanti Bapak Mbok ya Pak Allah Masih Bapak Mura Jelas Tetap baru kaya Bapak Muka di Bapak Orang anak Zino Aku kecewa kesanai karmi Nugagah di Bapak Nanti lahir Rati Bapak Lahirin terminal Rati Bapak Bingung Lumayan nugagah Bapak Muka Nugagah di Bapak Rumansamu Ketok si Rabagabik Bapakmu Bapakmu ya Rabagabik Malah panjang Bapakku gagah di Bapak Anakmu ya Bapakmu ya gagah Aku di anak Goblok lah Bangga Nak kurang di anak Malah gabuk Malah susah Kau adanya anak Goblok atau mungagah Gagah duwe anak Wah Murah gabuk Anak ya bangga duwe Paling kak Kena gue jubuk rapot Gak penting Sempurna Sempurna ya Gak penting Nunggu Yang wajib sempurna Yang wajib sempurna Namun gaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang orang nabi Sampurna Bapak Asal berapa Kristasi Asal urib Ribet Yang wajib sempurna Namun Para nabi Sangisar Para ulama Para wali Sampurna Kelompok itu Wajib sempurna Ribet Itu Yang wajib Biasa Sempurna Goblok Goblok Gak penting Kepengen Menyiksa Wah Wah Mislawan Kalau Kecelok Anggali Berarti selera Goblok Selera Wah Mislawan Sepadanya Kepi Aku Joga Kalah Kalah Sepas Pas Dijoga Nanti Stres Ribet Joga Berapa Pada Dan Ribet Joga Akal Wajib turu Ya Turu Paham Sesuai Bungok 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 Joga Akal Lari Joga Harga Diri Serat Serat Harga Diri Joga Apa 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 Aku Warga Diri Yang Goblok Utang Aga Serat Harga Diri Yang Rossing Aga Melayu Harga Diri Serat Dijoga Wajib Bar Wajib Anggap Ceritanya Selesai Wah Wajib Diri Suma Nafsin Kukut Wajib Teman Wajib Wajib Diri Joga Gomo Joga Jiwa Joga Dini Wajib 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 Warus Dijaga Wajib 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 Berstatus kafir Jadi ada orang Mengingkari sesuatu Itu kalau dia mati Statusnya mati kafir Misalnya ada orang kok mati dalam keadaan Menganggap zina ku halal Ada orang mati dalam keadaan Meyakini sholatku gak wajib Maka matinya dia berstatus kufron Kecuali kalau dia Ditanya sholat wajib Torah Ya wajib, tapi orang tahu sholat Aras-arasan, ini masih fasek Karena tidak merubah hukum Allah Tapi kalau dari sholat rawajib Zina halal, itu jadi merubah Hukum Allah Tapi ada orang zina, tapi yakin haram Itu mau fasek, tapi ini orang merubah Hukum Allah, betul kan Merubah hukum Allah, gak ngelakon itu Betul, tapi mangkaldi Misalnya contoh gampang Ini analogi Kue itu rojo atau pemimpin Terus ayat itu baca lho, cung ini jenis banyu Manfaatnya itu diminum Terus rakyatnya menunggu ini Bukan pak rojo, itu jenis banyu Mangkaldi Karena ini merubah inti status Mereka benar-benar Tapi nak mbak arani Nggak pak rojo itu jenis banyu Itu hanya mengabekan manfaatnya banyu Tapi dia tetap darah ini Banyu Kenapa Allah darah ini sholat itu wajib Jenis banyu orang darah ini tidak wajib Itu merubah status bil kuliah Merubah status bil kuliah Kalau dia sekedar tidak sholat Tapi yakin itu sholat itu wajib Itu namanya hanya mbak leluh Beda kan Salah orang Indonesia Ketua orang di Amerika pak Lah terus dia Lah kok orang di Indonesia Aku pakai orang Amerika Ketua orang di Amerika Itu memang kelompok Karena yang merubah status Tapi nak menurut aku Aku orang di orang Indonesia Orang Indonesia pak Presiden itu apa? Ini kan? Aku orang diurut aku Wah aku mulai lahir Aku mau diurutan pak Wah itu mau facek do Apa? Facek do Misalnya aku ketemu tanggamu Kira nak aku kaya ngertes pak Aku orang diurut aku Biasa kalau buat nurut Biasa kalau ngertes Nak jenang kaya Itu beda Tapi nak terus rara belas Aku apa? Gimana kita harus ke sekolah Gimana kita rara belas Biasa bawa ternuh Biasa kalau ngertes pak Nanti beda Makanya Murta kibul kabirah Yang lakukan itu so gede Asal yakin itu dosa Itu jadi orang kafir Mok facek Kenapa? Tapi kalau mengkiri Zino itu Haram Terus dia meyakini Itu halal Itu malah kafir Senang contohnya Zino Senang contoh? Senang contoh? Senang contoh Kalau misalnya Tuh hadalanku sepadanya kafir Mante wong Nafakang nafek Nafekno sopaman Nengkari sopaman Dimusmain Maring bareng Semusmak Aleh Awis dapah Tunggol eno sopaman Kajina Koy dini Dusosino Tunggol eno sopaman Berkeyakinan Di sini Nafekno halal Itu berarti kafir Karena merubah status Merubah apa? Status Faltas makmung Kongru Nafekno Siroh Wajib Itu wajib Nasbu imamin Utawi Ngangkat imam Adin Adil So Wajib Dan wajib Nasbu imamin Ngangkat imam Adin Adil Adil Bisa Klan Sarak Faklam Ngangkat Siroh Lalu Humil Akli Orang Klan Hukum Akal Jadi Orang Itu wajib Terlibat Dalam Nasbu imam Dan Pemilihan Presiden Bupati Gubernur Wajib Milih Milih Yang Akol Lu Dororon Misalnya NTT Kandidat Kafir Kabeh Yang Akol Lu Dororon Bil Muslimin Tapi Tetap Wajib Milih Jadi Misalnya NTT Calon Gubernur Kafir Kabeh Atau Non Muslim Kabeh Ini Ortodok Orientasi Gede Negeri Sekular Orang Rok Negeri Sama Bangsa Indonesia Karena Dia Tidak Punya Fanatisme Pada Agamanya Bermuslimin Karena Tidak Punya Orientasi Membesarkan Kristen Atau Sama Fasek Ini Dusane Mateni Wong Paham Ini Dusane Mok Neng Club Neng Club Malam Dusane Club Malam Kerusane Dewi Tapi Nak Mateni Wong Kriminalnya Lebih Tinggi Paham Misalnya Podo Podo Fasek Kita Milih Yang Akol Ludororo Misalnya Amerika Jadi Warga Amerika Presiden Sito Terkenal Islamfobia Sangat Benci Islam Sangat Liberal Orang Peduli Kristen Islam Yahudi Podo Kabeh Orang Ngaji Orang Fanatik Kerujuh Ya Kita Harus Milih Ini Karena Lebih Tidak Bahas Ya Karena Tidak Punya Orientasi Papa Baham Jadi Kemana Milih Tetap Wajib Kadang Kadang Ngomong Rata Ngaji Wala Fasek Kabeh Jadi Ngaji Nih Hatam Fasek Kabeh Milih Seng Akol Lidororo Apa Akol Lidororo Apa Akol Lidororo Itu Otomatis Kan Apa Otomatis Misalnya Ini Kueh Di Anak Wedo Ada Supir Fasek Fasek Tukang Tombok Togel Seng Seng Fasek Merkosa Ya Pada Pada Pilihan Milih Tukang Tombok Karena Pemerkosaan Otomatis Milih Seng Akol Lidororo Jadi Kalau Sama Sama Pasek Milih Yang Madorot Paling Minimal Tetap Mikir Islam Selalu Menyediakan Jawaban Karena Dalam Kedaf Kedaf Jika Ada Dua Mafsadah Kumpul Maka Milih Akhob Fuhum Lidororo Paling Madorot Paling Minimal Tetap Ada Pilihan Bukan Terus Kayak Tadi Kita Mungkin Sebagian Saudara Kita Hidup Mungkin Semua Kandidat Dupatinya Non-Muslim Atau Hidup Di Papua Mungkin Semua Kandidat Non-Muslim Kan Tidak Punya Milihan Terus Tidak Milih Tetap Harus Milih Tapi Milih Seng Akhob Lidororo Kan Kalau Aksaron Afan Kan Tidak Mungkin Milih Akhob Lidororo Misalnya Ini Diterima Mami Tidak 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 Kobra Tidak Tidak Hidup Lo Lumayan Gendut Tidak Tidak Tangganan Kan Ini Lebih Tidak 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 Hidup Mekir Kan Tidak Nah Awal Kobra Lebih Bahan Ya Pilihannya Itu Kalau Masalah Fasek Pilihannya apa akol ladororan apa? akol ladororan vale samongkoran apa nasbul imam ruknan itu termasuk rukun yuk takol dukang din yakini apa nasbul imam viddin in dalem agung kamu gak usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal, mergo nasbul imam tidak termasuk ruknan viddin, tidak mendesak mendesak ahmat, jadi gamanin kamu gak usah memaksakan sistem terlalu, sistem apa harus apa gak perlu seperti itu, karena nasbul imam itu, lesa ruknan yuk takot viddin maksudnya kata sebahamu ini, fleksibel sekarang aku mau ngalim-ngalim, kalau sistem pemerintahan cik republikan, cik mamlakah kerajaan, cik sistem monarki itu ruktu fleksibel maksudnya masalah nasbul imam dalam wadzabah di sunawal jamaah itu, lesa ruknan yuk takot viddin jadi kita gak usah ngotot temen-temen kalau kita mau melenceng siroh dan amri, saya ingin urusannya ad-din al-mubini kankala jadi seorang rukun agama, bahwa jambut tenang ini, menurut termasuk rukun, kegerem gak karu gak karuan biasa wah, ini apa? biasa lah nah, ilah bikufrin kecuali salah imam mengantikafir fambitan mengkobuwa osiroh, ahdawing adal kafir bahwa mengatikafir bahwa mengatikafir yang dikobuwa osiroh, ahdawing adal yang kilarani imam atau pemimpin wahdawu halis uji ini Allah Allah biambak yang bakal menolong kita biasa ini, kekafiran layu bakho ra oleh obosor fuhu mecat imam waleh salan orano sopa imam yuk zaludin pecat sopa imam in uzi lalamun ilang wawas fuhu status sifati imam misalnya ini gue milih bupati atau milih gubernur pas bak milih itu nyonjauh gak zino gak narkoba gak korupsi paham ya ternyata di pertengahannya berdia korupsi lah itu kalau dalam koedali sunnah tidak harus dipecat meskipun boleh tapi tidak harus paham ya tidak harus karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kukur nah asal ketika awal dia tidak seperti itu ya tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu gak boleh milih bang ya jadi misalnya ono wong terkenal korupsi ya dari awal kamu gak boleh milih tapi nak bok pilih soleh pas proses soleh dia boleh tengah-tengah jabat korupsi itu dalam agama tidak harus yuk zal tidak harus yuk zal apalagi nanti kalau di yuk zal terjadi fitnah alzimah misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin uru hara malah sebaiknya tidak usah dipecat karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar luwi api atau noleransi meskipun dia fah seks mereka mau ada pemimpin koruptor misalnya nak bok pecat jadi ini kayak prahara atau gak wih tragedi nasional tapi nak bok barno paling banter mau korupsi misalnya seperti tapi ya syukur-syukur ya gak usah korupsi tapi misalnya ini cerita kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk apa lebih terutama kembang model-model timur tengah timur tengah kan gitu kan misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein dulu zaman cerita Saddam Hussein yang jangan semua timur tengah Saddam Hussein sudah yang contoh dulu Saddam Hussein kan menggolengkan pernah paman akhirnya terjadi revolusi ketika Saddam mikir ya revolusi artinya gini setiap satu pemimpin tidak ideal digolengkan kan melahirkan tragedi kayak Libya dulu orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya dikudeta Pak Kadhafi kan Pak Kadhafi dikudeta terus akhirnya Libya sampai gak berbentuk negara sampai sekarang artinya kalau nuruti ideal malah sebuah negara itu gak punya pemimpin mendingan korusillah bengak-bengok lah sementing di pemimpin karena kalau digolengkan malah kelasnya tragedi apa? tragedi tragedi kelasnya sementing di pemimpin zaman akhir kita berbentuk kekudeta masalahnya tidak membakar di pemimpin malah tidak menggeng untuk nanti-nanti coba di Imam Shafi kita merasakan zaman ini paham? jadi sementing di pemimpin tidak terjadi itu berbentuk tapi tidak terjadi seperti ideal Imam Shafi Imam Malik kita berbentuk zaman akhir bayangkan itu itu keliru terus bapaknya bayangkan itu 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 keliru itu yang itu 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 bapak itu bapak itu mau bersama-sama bersama anaknya Rahafid kamu ini dia latihan apa? saya ingin wali murid tahu setar saya benar-benar menuntut anak-anak teman-teman tidak tahu setar saya saya patah tahun rapat lanjutkan harus tidak tahu rapat waneh-aneh anak-anak saya harus santri saya harus nganti-mati kadang wali murid sudah tahu diri karena anak-anak ini sudah bisa mengikuti kitab ya iya anak saya ingin sakit dengan kitab padahal ingin kita tahu ingin makan pesulatan ingin makan pesulatan di Jibreya anak-anak makan mu'in itu gledek atau mau kharokan itu jadinya ratu diri saya nanti guyon tak kenang guyon ini ya, saya nanti satu ruangan hanya beracara umum beracara umum, satu ruangan satu ruangan sampai desanya Pak Kures ada Habib Hussein ada Habib Ali ini bertuahnya banyak ada Habib Ali banyak bisa nanti Pak Kures mau guyon tak banyak sebarang acara ini guyon paling menarik itu ada yang ngajudain dulu teman akrabnya Gus Dur Gus Dur Presiden Gus Dur Presiden itu guyon tak Habib guyon Martin Muhammad kan jadi PM itu umur 90 tahun singkat cerita ada seorang Malaysia anak ini ketika masih SMA nak belajar yang bener biar kamu pintar nanti jadi Perdana Menteri gak Mahathir Muhammad anak ini akhirnya kuliah S1 dokter dokter sampai umur 30 tahun 35 tahun dia sudah dokter bapaknya umur suidak ternyata pas bapaknya umur suidak Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri umur 90 tahun 90 tahun Mahathir jadi Perdana Menteri lagi kan kemarin kan Perdana Menteri tertua di dunia kan Mahathir makanya termasuk yang Pak Marof Amin yang lebih tua anak ini bapak ini pak belajar yang bener biar nanti kalau 90 tahun jadi PM gak Pak Mahathir bapak ini karena masih mungkin kan bapak ini tidak tahu pak kalau jadi orang tua belajar yang bener biar pas tua banget jadi Perdana Menteri kayak Pak Mahathir berkodeknya menggel dokter dokter gak jadi Perdana Menteri akhirnya jamu pak paham ya pak paham ya pak kadang-kadang wali murid duduk di Kandani gak mau targetnya berlebihan tetap tapi jaman akhir anaknya berkodek ya lanyah ya bener ya ya tapi yang ngomong yang ngomong dua sosok aku kayak ini yang ngomong berlebihan tercet masalah pemimpin ya paham orang pemimpin zaman akhir orang orang Nabi ya pemimpin ya salah ya sayang rakyat atau salah itu tidak ada syarat bupati itu tidak ada syarat dari Nabi ini itu kenapa? paham aku pindih pemimpin seolah atau seolah peduli itu tidak ada syarat dari bupati itu apa syarat dari bupati jadi bupati itu asal umum orang orang berlebihan maksudnya ini adalah orang dipecat asal salah orang NKB maksudnya itu terutama tadi ukurannya apa? kalau dipecat malah terjadi peraha ya terutama kayak cerita di Libya orang dulu kan ketika membayangkan golekan sabdan kan urusan selesai karena Saddam Hussein dianggap oleh musuhnya sangat biadab setelah digolingkan ternyata revolusi sampai sekarang Irak itu tidak berbentuk sebagai negara rata-rata kan gitu kan kepenggulingan pemimpin rata-rata kayak Syiria kan orang kecewa dengan Basar Asad mau digolingkan Basar Asad tidak mau akhirnya kan Syiria sampai sekarang tidak berbentuk negara sangking keroditnya beda andai kan ya sudah seperti itulah tidak usah dijelaskan panjang lebar walhasil maka mengapa akhidah ahli sunnah seperti ini tidak jadi kalau ada salah-salah yang selain kafir apalagi salah itu bisa dimaafkan atau salah itu lebih ringan ketimbang kalau ada revolusi keos maka kita harus menoleran si berbentuk khidip yang yang berbentuk tidak ini yang orang ini bayar yang 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 Al-Imamul Khosyum Khairun Min Fitnatin Taddu. Bahwa Imam Fasek, Fasek-Fasek Sidiq, itu lebih gampang kita toleransi. Tiba-tiba dikuling jadi Praha. Jadi contoh paling gampang Syria sama Libya. Itu kayak apa orang merindukan pemimpin Nadir. Bareng diguling, malah terjadi keos. Keos terus panjang. Biasama Alhamdulillah kita jadi alisina apa? Al-Imamul Khosyum Khairun Min Fitnatin Taddu. Ya maulah, misalnya kayak dibuja cerewet. Sabar riway. Luwih loros status duduk. Sedangkan. Pegatan. Terusnya orang pegatan di titani loh. Rode-rode. Ini disek dibuja ayu, cerewetnya dipegat. Bukan aku yang dikono-kono. Kan terus ribet kan? Akhirnya orang terus trauma. Mereka rahim itu trauma. Karena orang pegatan di pindu. Orang sering dipegat yang lain. Ya apa yang lain kan yang mikir. Tapi orang lain merah kuat. Ya tapi nak gue sabar. Kan paling banter itu mau diujari-ujari. Tapi mutu-mutu kan gagah. Dibuja dua. Anaknya pilih lima. Padahal sering tukar anak dia. Anak itulah istimewanya kami. Anak keren kan? Tukaran terus tapi anaknya oke. Mereka jauh sama? Termasuk keajaiban dunia kan malah keren. Ya paham ya? Jadi orang yang mikir yang lebih ekstrim. Ya apa? Tidak ada Joko Tua. Asal untuk buju. Asal itu. Ya itu untuk buju. Asal itu. Ibang boleh ideal. Akhirnya orang itu. Yang ideal orang gelombok kue. Kan akhirnya ribet. Aku boleh buju. Yang nasab. Yang pinter. Yang hafido. Yang kona'ah. Yang ayu. Ya orang anak. Yang mana orang gelombok kue. Akhirnya dia ada yang rabi. Asal itu. Kan terus gagah. Payuh. Payuh. Tidak ada yang di resepsi. Mari orang gelombok. Ini iya kan? Waduh. Ini resepsi agar orang gelombok ngeyak. Agar orang gelombok ngeyak. Mari gelombok. Ini mari gelombok. Mari orang komen ya. Jadi seripet. Biasa. Bayu rabi. Rabi. Ini mati. Ya mati. Rasauh dangdang kue. Mati. Mati. Saya menebun rokok. Ya menebun. Saya menebun. Suarga ya. Suarga. Ini suarga malah lali kue. Sakit widadari malah raput kue. Ini di buju. Ini di buju. Ini suarga. Widadari malah lali kue. Kue. Ini rokok. Tambah lali. Sekso. Ini orang gampang lali. Ini ngantil kulom. Ini rokok ya. Lali kue. Ini suarga ya. Ini jajah lah. Wakmur biurfin. Wakmur lan merintau siro biurfin kelan barangabe. Wastani belan ngeduhi siro namimatan yang adu-adu. Wakibatan yang ngeduhi ngerasani. Kalau ada kebutuhan pokok. Eleng-eleng apa? Ada kebutuhan pokok. Pokok selatan neninggalu yang tingkah. Namimatan kan terwodoh. Kan terjelah. Jadi kamu harus punya perilaku yang baik. Jauhi. Aku ngeduhi. Ngerasani. Dan semua perilaku yang buruk. Kalau usbi. Kalau jenis ini ngerasa benar dewi. Wal kibri. Lantakap. Burwada ilhasadi. Lant penyakit khasun. Wakal miro'i. Senangani debat. Semura penting. Wal jadali. Lant debat. Gua hadun nafsi. Jadi miro'jadali. Debat. Gua menangi. Wih. Tapi nak debatem. Kerana ngangkat agamanya Allah. Ini kuwajib. Maka ora hadun nafsi. Ora hadun. Misalnya kaya kita. Kulon ateis. Para neti yang ateis itu. Kita tupak bak. Saya akan selalu ateis. Kalau anda tidak bisa menjelaskan Tuhan. Karena pikirannya orang-orang ateis. Orang komunis apa. Agamanya itu candu. Orang itu bingung. Ngadubi hidup. Terus menghibur diri. Dengan adanya surga. Cora pikiran neti yang-tiang. Apa ateis. Agamanya itu candu. Orang tidak siap dengan problem hidup. Kemudian menghibur diri. Dengan nanti ada surga dan raka. Tapi ketika debat sama saya. Tadi aku kan suwi ngaji mantek. Entah mohon. Ya sudah. Kalau kamu tidak percaya adanya Tuhan. Anggap saja kamu itu tidak percaya adanya faktor alam raya ini. Jadi alam raya ini dimulai dari ketia. Ketika saya beri penjelasan. Tuhan itu menurut Islam. Ya sesuatu yang ada itu. Akhirnya dia mau Islam lagi. Bahkan dia ngomong. Ya mulai dulu menjelaskan Tuhan seperti itu. Ya akan mau. Nah Tuhan Tuhan. Tidak jelas cerita. Makanya kita itu sering salan. Rapati ngaji Quran. Sebenarnya Allah ketika menjelaskan Tuhan. Turutannya. Amkuliku. Minwairi sayin. Kalau alam raya ini tanpa Tuhan. Berarti alam raya yang mau judat ini. Didahului oleh al-makdum. Sesuatu yang tidak ada. Berarti alam ini disebabkan oleh ketia. Itu kan corakal orang ketemu. Sesuatu yang mau jud. Kok diciptakan oleh ketia. Ini Quran tako ini. Amkuliku. Minwairi sayin. Nah seik itu hual mawjudu. Berarti kalimatnya tidak gampang. Amkuliku. Minwairi mawjudi. Yang ngaji murah tahu. Yang ngaji menjelaskan. Yang ngaji menjelaskan barokai. Yang mengudah dini. Orang yang mikir belas. Kalau yang terjadi. Kalau yang ngaji. Kalau yang ngaji. Kalau yang ngaji. Kalau yang ngajian. Kalau yang ngajian. Yang ngaji. Yang ngaji. Ini barokai. Yang ngaji. Kalau yang ngaji. Kalau yang ngaji. Yang ngaji. Yang ngaji. dari Mu'alif, fatihah itu rata aku aku mau mencari Barokah benar fatihahku kita matihai Mu'alif bentuk penghur supaya fatihah itu milik Mu'alif, kalau kita sendiri itu untuk Barokah faham itu Barokah, faham itu kalau itu Rabil, Rabil itu Barokah, kecelokan orang jumlah itu keren tapi kecuali diusir, ya ribet diusir, kalau masalah numpang, sejauh yang numpang itu diusir kalau yang numpang saya kan saya bisa ngusir, keren kan tapi dia musa orang weda ya keren, musa ya prema yang tato nantus, menangnya keren menangnya, orang weda ya keren, berdua wakal miroklanku ini debat, wajadali, faktamit mongkau tetangga nusir berarti walhasil, jangan debat yang hadun nafsi wakul nanono siroi kamakana kaya oleh ono sopuh khiaru khalgi sopuh makhluk-makhluk yang pilihan wakul nak niru niru wong pilihan halifah khilmin wong sing selalu aris selalu apian tapi antur anud hakiman yang kebenaran fakulu khairin mengkotis kabiannya keapian fitiba iman yang dalam anud wong salafah kangus disik sokoman semua kebaikan baru kaya anud wong disik lawakul usharin untuk saban-saban keelian fitida iman yang dalam gawih-gawih wong khalafah kangguri sokoman anggar pikiran yang aneh-aneh wong guri-guri pikiran yang benar-benar wong guri wakul luhadjin di saban-saban hidahat di nabi wakul rojahat teman-teman unggul wakul hadjin semua hidahat yang datang dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti kot rojah kelas A semuanya bersifat unggul apa? semuanya bersifat artinya ini kuwai urib ku anud pandu rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku urib bersifat unggul orang nuruti nafsu kalau ibu itu bucu cerewet ya wais wakul rohun nabil makro karena buk lawan nuruti nafsu itu harga diri wong lanang berarti kira anud kanjing nabi anud kanjing nabi anud kanjing nabi ya sengadubit ya sengsantai wais sengs bener sengsantai wawang uribikahkan dirhalal nafuma ifal ngelakona siro wadak lani galo siro main berkoral main yubah gangurah din panang nafuma patabik mongko anud siro asal liha yang wong soleh miman senging wong salafa kang uskelipat sopeman anud wong soleh sengdisi disik wajah nip tan ngeduh ino siro albita taing bid'ah miman senging wong kholafa kang gurih gurih wong soleh disik nak pin dakwah dakwah wajah ikhlas ngandani wong bahkan dah seneng ngandani wong secara siron secara raha saya ngandani wong yang kudu dipasang panggung sik kudu MC sik kudu ketok wong agak itu tak ngandani tetap yuk guna tapi itu jeneng radakwah itu so ngandani yang ngandani yang disik orang soleh ngandani wong ya parah kuyur santai dikandani orang tak ngandani itu panggung sik lagi tak ngandani adek ini aku musibah tak ngandani yuk disik ini yuk orang sebab kita ngandani yuk ngandani kita ngaji ya ngaji nah awas itu itu sebab pidato mularis yang panggung ini itu yang itu kita korup yang awa yuk orang ngurah kanku kak ngangkat kak ngarepe pengirahan paling ngangkat ekonomimu tapi kak ngangkat pengirahan kak ngangkat ngangkat jakwah secara ikhlas fata bisa liham memang salah kak ngangkat cerita sunan giri ini kak ngangkat wutong iklam wutong imangan les tapi janti panggung panggung marisi ari isla penggantian panggung pengajian orang panggung ini bandingannya ikut serta usaha dure dure jadi halal kebandingannya haram itu ikut dure 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 ikhlas sukul sirron karena dengan cara sirron itu yang dikandani tidak tersinggung panggung farta biis sholiham imman salafa wajani bikin adam imman kholafa hada eifam hada atau hada eutawiki karanganku atau ifam hada warjula narapar wengsun allah yang allah fil ikhlas yang dalam ikhlas minar ya muki-muki kita ikhlas songkori ya semua terbebas terbebas minar rojini yang setan yang dilak nanti ikhlas dan selamat 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 nafsum walha walhan 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 selamat setan tapi balani nafsu ne dewa apa setan selamat man kota di sabana yang yamil cuy mandi hak ulak marim mokono rojim nafsi wak balam mukabeh berarti kota wak bener sesat so pem wak menuruti nafsu ne dewa sesat menduk yang ideal nafsu boleh mantuk pointer yang khutbah yang dinut masyarakat ribet mantuk saran menduk narah gelap pintar sampai di pek wak wak dolem yakin enak wak 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 mantuk khafid kata 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 dewa lalu 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 terus dituruh masanya sekundang bisa ngakir dunia maksudnya biasa wak memang khutbah syarat ikut alim syarat khutbah alim berapa khutbah dunia khutbah itu bisa ngamuk bisa ngandang uang wess cukup berapa khutbah misalnya khutbah ikyak bisa ikyak ritu kan itu sarana anak ya sarana anak misalnya rata cok saya ngamuk zaman akhir marem sekali ngalim malah rapati wani khutbah syarat khutbah dewi nabi sholat dua nak khutbah cepet itu alamat ngalim sehingga nora khutbah kudusui sholat cepet padahal yang ngacanya tiba sholat tawayak suruh khutbah jumuh iya nabi sholat suwi nak khutbah cepet malah ribet khutbah ngalim tambah ribet malah aneh jajal orang alim alamat khutbah terus tidak mutu khutbah maka dikne nganggep aturan khutbah kudus cepet sholat suwi wah wah aneh kan adal bisaroy bisaroy khutib orang bisaroy imam akhirnya khutbah dikne suwi kan masuk dikne bisaroy terus khutbah sedih luk khutbah khutbah dengan bitong menit alhamdulillah sholat wassalam ala rasulillah siku manapsi bitak wawah maca koran waisan pemeni wayang ini cepet aja barang orang dos waneng khutbah cepet jambule sholat maca surat bakoro kapok wah sempat dilem wah hebat khutbah cepet jambule pertama surat bakoro kedua surat alim peran kapok sholat wayang suruh khutbah jumuh iya jadi alamat wangalim ya nak khutbah cepet sholat suwi nambil wangalim zaman akhir suwi maksudnya sesuai zaman terus takwili suwi sesuai zaman zaman akhir suwi rangan tinggono maksudnya sabih isma di bang kul hur akhirnya main sabih isma hal tak ndudisa paling populer hal hat hadith sesuai luk bad milu se sat mant he ngulon Rangetan dan sampai teribet tambah di terang atau bahwa ribet Hai Dauda wiki gua arjula narap-arap yang sana woha ngawo ayam nah hain toparing sopoh naik kita intasuali nalikane tako ane mutlak tako ane malikat maringi hujah tanah yang hujah kita mutlakon kelar mutlak aku harap-harap sobat ketika onok pertanyaan mungkarnakir iku Allah mulang yang hujah kita maksudnya jilatah yusuf itu waw ladina amanu bila kau lisa ditipil hayati dunia wafil akhirat muka-muka agnotesan yang akhirat mulanya wong khafid itu mesti melibu suargo saja saja ini wong hafal koran ini mesti melibu suargo mereka koran itu rawoleh disiksa atau didakok dan rokok tapi masalahnya sobat ini kue ditesmennya pertanyaannya khafid coro masyarakat itu mesti khafid coro pengiran nak coro masyarakat itu agar gua furun halim ngerti rokok pojok-pojoknya emak kodoh waih tapi iya khafid yang lanya-lanya udah jalan takoknya antara khafid tetep daerah ini lanya paling coro wong awam webinar kalau tiba-tiba, bahalaku nya pas aku raskan lagi noro kasih kho uchk-pojok Maka jika k Blessed mohu ngerti rk oklar skr kayak tako Hai yosak jani wang ngapal Quran ulang bunrokom kokor anu rawani ngobong ngati dokumennya jadi jadi dokumen kurang masalah itu menutup detesmennya Allah detesmennya paham mana nggak penting setor saiki sepen setor pengira nganti setor terus ngetesku malik siratau buyu malikat maliku malikat siratau singa tes Ridwan ini enak senyum senyum ngetes malikan maliku parah sampai ngapain nabi ngapain rokok ngapain bersama ngerang buyu sampai jamuk Jibril ngapain jibril ketuaannya ayo buyu rumah sama itu sopok itu kekasih pengiraan akhirnya buyu pisan buyu skak keping balet itu pisan buyu itu yang ngentang ini sentak jibril mangkal jibril masya prosedur meroleh buyu itu ambil kekasih pengiraan enggak bunyuk gunyuk ribet kan aduh ribet ribet ya iku nak misalnya semen jure malikat malik jure ngapel koran roleh melbun rokok ya tak tes sih wah meriah kan tesannya yasin gak apa-apa surat suara sih pwedek pwedek wah aduh suara ribet kan fakihinupu aminin salah patut yang kembar-kembar aduh ribet ya oh terserang melok lomba khafid ya terserang meriang meriang ribet ribet nah ini lah terserang ini lah terserang ini ke imam ahmad Muhammad itu anggar pengi hataman imam safi yang anggar pengi hati jadi sekolah dinastor pengiraan orang hentai ini orderan apa mpcnya kekuasaan dan menurut nanti saya bayangkan misalnya saya bayangkan misalnya saya yang ngarep saya mahlaikat malik saya bayangkan ini ngarep saya mahlaikat pengiraan ini enak lah pengiraan api dan ingin malekat ngeri sembuhi dengan rikot kan askinu hunna askinu ngekei tempat siro hunna yang boro nisa sing tahu bukawin min hei susah kantum mi wujdiko wotosita-sita misalnya askinu hunna min hei susah kantum mi wujdiko diwong sebuah begat telah iku keinggong sing pantas sesuai kemampuanmu wala tudoruhuna li tudoyiku alihimna jadi kira-kira misalnya man sing maknanya nafi man utaisopo zayyumman iku alladiyaswa indahu ilah bidni berarti man elah ahadah waman azzaw mimman maana'a masajidawwa ayyud karofi hasmu elah ahadah azzlamu mimman maana'a masajidawwa kata sami kalian waman azzaw mimman katama syahadatan jalan indahu minah wawon wcara palanem ngonuy ku kemungkinan naliku kecil kula nate stor pokoknya kula nate nih kita hadusin ya kula nate maca koran nganggu model ngonuy mulai recep ruah poson wihatam tiga bulan inak rafahmi tak baleni lali tak baleni dimanggu persiapan store beks ini malaikat-malaik aku kan gak abrak semak ane lahres tapi ku coro ngawam tuh jajel di semak hafif ini mereka mau ngomong-ngomong tutup umayati kompimah iman ikutok remang saku yang buri-gurinya tak useng jelas 거지 pem pengis nooo manure gitak lagi jelas war naap 對啊 ambik awal tostoku Runa Jock Uji bener war nguri-guri un любим votallim urni h pakep disik kur'an itu tau turun satu kalimat dolora dihabrak jadi disik mulai ada pertanyaan di kur'an sing satu kalimat sohabat itu lugu-lugu wakulu wasyrofu hatayatabaya nalakumulukaitul abiyadu minalukaitul aswati disik wakob kue oleh mangan nak poso asal benang merah ambik benang genang putih ambik hitam itu urung jelas jadi sohabat ini kan rauh no listrik jadi pintu ini dikai benang putih ambik benang hitam ya weh tapi sohabat rakoan sohabat itu anggar jam terlalu nudelok berarti boleh mangan nudeloknya korong ketok boleh mangan barang kok mulai lamat-lamat ketok di sini putih di sini ngiring lagi gak mangan jadi di sini ukuran msaki urat duit-duit benang benang sohabati kue benang ini cewili benang ketorong-ketorong benang ini cewili wak kalau keubur di semennya kan gampang ketorong benang goni msali wah itu yakin caro modern diakali mesti akhirnya jebrel itu bingung caro jawa ini itu matum-matum itu salah faham itu maksudnya benang putih itu fajar sodik benang irang itu fajar khalid jadi al-khaidul aswat ibaratan anil lel wal abiat ibaratan anil fajri maksudnya jebrel itu mau tapi jebrel kemuni minal fajri akhirnya lupiah msali msali jbrel ke langit tapi misalnya apalem koran iku ngono iku luar biasa limau wakulu washrofu hatta yatabayyana lakumul khuitul abiyadu minal khuitil aswat wakaw sonu minal baca kesuwa hatimu siyama illallai kesuwa laku bahasiruhuna waantum a'kifunam itu ku ileng-ileng kan yurau leh senyata itika ku ileng kujuni kelon waantum a'kifunam asajib semua itu tilka khudu dua semua itu aturan-aturan pengiraan khudu itu batas yang tinggal jenis batas itu tidak boleh dilalui dilalui jangan nangan nanti insibah fil kalbi sibukat Allah wa'aman ahsan jadi keren ketika aku ketemu pengiraan ingatimu ya semua wadduha walaydi idha saja mawadda'akarabtukah wama ura'ono ceritanya nabi dibarao pengiraan nak nabi muhammad ura dibarao pengiraan di dunia ura dibarao di akhirat sehingga ketika nabi di akhirat icak di hak syafaat ura'ono ceritanya nabi ujibarno pengiraan mawadda'akarabtukah mawadda'akarabtukah jadi nabi itu dijamin ragakal di nang pengiraan kola itu ngan sehingga ketika nang maksyar itu nabi tetap jika icak pengiraan ya muhammad irfa'roh sakwasaltu toh wasfa tu syafaat muhammad kekasihku ke jalu obok uang di akhirat ke isyak suci mesti ini kan kaya kaya kan ngembus warga kan mangel duha maka ngembus warga wabut kaya ngembus warga 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 hib coordinate kaya ngembus in semoga kalau i stomach takut pokok mengira nakhebreamat kok sujud mashasir itu terus kita yang sebagai umatnya tetap ngaji meneh mawad da'aka rabduka wa makolati sodak Allahul Azim ketika Allah panjang was nganas nabi ku figur singgak bakal dibarno pangeran. Jadi lah uradibaro vid dunia uradibarno fil akhir. Kaya kalimat Tauhid. Kalimat Tauhid itu zaman yang dunia nyelamat no kue songkau status kafir. Dan yang akhirat kalimat Tauhid nyelamat no kue songkau status min ahlin. Nah itu jenis apa? Yusabhidu wauladina amanu bilkaulit abid fil hayati dunia fil akhirat. Hadihi kalimat Tauhid. Kalimatun singkwe nak ning dunia ngilangi status kafir. Nah kafir itu nak ning akhirat status sing dadek na kue melebuh nerokok. Nah nak kalimat itu bener kalimat itu bener-bener munjia fit dunia wa fil akhirat. Nah ini masalah ya nak tauhid temuk lipstik ngelih santok. Tapi sebenernya ngelafat no iku raiso. Dites pengirannya ayo munila ilai ilai wawu raiso. Dibrik liru ilal fulus ilai wawu ngeri. Mereka juga sampe ngon iku. Mentes tesan terakhir. Dites mana man? Sujud ya ngon. Nak sujud temen dunia ikhlas. Dikon pengirannya ayo sujud. Sujud bisa normal. Tapi nak sujud temen iku ratawa ikhlas itu waid au na ilha sujudi falah yastati un. Dites sujud ga iso. Tiapa pengirannya jengkal. Tiapa pengirannya jengkal. Jadi waid au na ilha sujudi falah yastati un. Tidak mampu. Karena kalau suha nubuh birokadar itu ku tutauh sujud sing ikhlas. Ya sujud sing ikhlas. Ya caranya nubuh. Wajut aku aku. Ikhlas nubuh aku coroh ya. Mungkin barokai mela nubuh salatu rapati fanatik. Imam yang bener. Kalau imam yang bener kadang-kadang lahirkan keangkuhan. Karena aku gila makmum. Nambik bahamun. Nambik wong sing sempurna. Nambik khabib sing alim alama sing sempurna. Akhirnya ada keangkuhan mah makmum wong sing. Sholat baik wato. Nambik ngantik nuk lambi. Nambik sholat di sholat. Bapam ya. Imam itu sudah jelas. Tapi itu kadang-kadang makmum seperti ini menjadikan kita tidak angkuh. Kalau bila-bila makmum wong jelas rasa. Kalau tiba di perjalanan di Jogja. Mandik di tengah perjalanan sholat jumlah. Kalau sholat. Sholat jumlah itu jumlahnya wong rong pulau. Imam itu mau fatiha itu wong kelahiran. Perjuangannya. Sampai ngangkuh itu. Wihah kan. Loh pulau itu akhirnya. Jelas cari kekasih rasanya. Lahanan juga yuril makna. Tapi tak angin-anggin. Lihau ngaku yang manusia. Cari roh wong ini rata tumpu itu rahmen tolo. Perjuangannya wong mojo fatiha. Bapamnya pengiran rohman roh. Ini rahmen tolo. Orang numpuh itu pasti rahmen tolo. Senajan itu rasa. Tapi rahmen tolo tetap di tumpu. Saat lagi kan mojo sekanggilan. Tapi aku rakok ngesah nora. Aku berani pangeran ngesah nora. Pangeran kan berapa ya? Pangeran. Mereka menirah salah anak pangeran menisah gak apa? Mereka tukang lagi ini loh. Mereka di dulur nakal. Amin boros ngantik ada duwek. Pak rosa sangoni nih. Bu rosa sangoni. Kakakku nakal. Adikku nakal. Iku solem. Tapi seorang ibu tetap nyangoni. Menjadi anak. Padahal sayangnya Allah di umatnya. Luwe sayang di bangbok di anak. Mereka rosa ke fakih temen-temen. Tidak. Cara fakih gak sah. Mereka mencari Allah. Mereka mencari Allah. Jadi aku mencari. Kelasan dari kulur itu meluk kulat di Jogja. Ya ada Jumat. Gak. 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 Masa Allah. Ripet. Jadi. Jadi. Tapi tes-tesan ini. Mereka mencari Allah. Mereka mencari Allah. Ada kalimat. Mukhlisan biha kalbu. Jangan-jangan. Mereka lagi di order. Tahlil. Kan kita gak pernah tahu. Ini rasu udhan. Maksudnya potensi. Akhirnya di kamar diwak. Ini kamar harus ikhlas. Jadi apa harus ikhlas. Belum Allah terus. Berarti kamu menjadikan kalimat itu sebagai sarana. Kepeng ketemu idadari. Fawah wal wasilah wal widadari hial maksudah. Kepeng ketemu idadari. Biar itu ada di kamar diwak. Apa? Pertanyaan ibu swargo ngelongin idadari. Berarti aku ngelongin idadari. Kepeng ketemu idadari. Kepeng ketemu idadari. Ikhlasnya wangil. Tapi itu dilatih. Latihnya bagus. Mereka ngelongin idadari. Mereka ngelongin idadari. Kepeng ketemu idadari. Kepeng ketemu idadari. Pinter kan? Pinter nggak usah. Dilatih. Enggak ngelongin idadari. Mereka ngelongin idadari. Mereka ngelongin idadari. Tapi aku ngelongin idadari. Kepeng ketemu idadari. Sampai pinter. Ini pinter nggak usah. Dilatih. Ikhlas itu. Mereka ngelongin idadari. Kulau ini masih orang melok Torekoh. Aku setuju. Tapi kenapa saya ikut Torekoh. Karena saya ingin membantu mereka. Sebisa kita. Bantu ilmu. Aku ngelongin idadari. Itu ribet. Misalnya ini Torekoh terbuka. Kadang ada Allah. Maksudnya ini. Kadang kita ikut pengiraan ada Bwishwarko. Bwishwarko ada di ngelongin idadari. Berarti Allah. Mereka ngelongin idadari. Mereka ngelongin idadari. Walangin idadari. Mereka ngelongin idadari. Mereka ngelongin. Terus dilawan. Allah. Mereka mengatakan itu. Maksudnya saya diterapada widadari dan suwarko. Namanya dengan Allah. Terus yang setan meridu. Kita tidak pernah. Kita akan berbuka. ! Kalau ini adalah kata-kata. Maksudnya itu tidak. Maksudnya itu. Jadi kita bantu. itu yang biasa Toreko Toreko tapi akhirnya mau jadi rutin oh wow 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 pengen sepuluhnya wow kayak bingung kalau malah bakas jumlah ya Duh Duh diwara-wara itu nanti kalau malah bakas jumlah tapi itu terus sombong gak Toreko yuk biru kalau ngalim ngalim udah ngalim itu orang bodoh Duh ketemu antar orang ngalim kayak meriang yang ngalim orang bodohnya kok ngaku ngalim paham ya ngalim ngalim sing coro wong paham aku lagi ngalim tenan ngalim gak coro wong bodoh mau apal koran coro malikat malik aku lagi apal tenan wah sebenernya di tes boleh ngotese ini pilah-pilah surat takal loh yang ngangil agel surat rakdu tes surat takbarok agak gampang kan tapi ngangil ya mulai amintum manfisa ma'bal ini guliru ini amintum amintum, saya tak amintum, saya jelas apu am, waduh walaikin ini tapi nak macam koyaku ini sewa gak lalim aku mau ada ilmu ini amintum, ada yang merosok aman siro kapu yang merosok aman man ingdat fisamai yang kekuatan ini langit apa kamu di dunia itu merasa baik-baik saja padahal ada kekuatan besar di langit yang bisa merubah apa? saja ayya khsifah bikumul ardo fa'ilahi atamu amintum manfisa ma'i ayur sila'alaikum khasif jadi maksudnya ini kita orang macamu ini koyaku maksudnya koyaku ini koyaku ini koyak wong disik-disi koyaku ngerosok bumi saya misalnya ini serana corona apa terus ngerosok Indonesia itu aman wong setiap saat bumi ini kejatuhan meteor kejatuhan beda-beda itu langsung tuntas atau bumi ini diambil senobek pengiran mereka bumi ini ngisori umakma air dan sebagainya jadi mpomorano corona wong soleh tetap pedih karena kalau menuruti kehancuran setiap saat bumi itu potensi hancur oleh kawo ngeritaan terus nenggoni surat tabar amintum manfisa ma'i yaksifah bikumul ardo fa'ilahi atamu amintum manfisa ma'ayur sila'alaikum hasiqah fasta'lamu nakibah nasyur jadi wong meriam banyak yang ada jemukku dus-dusan buku renang buku ombe buku bengak-bengok buku dawe pengiran kul aro'ay tum'in asfah ma'ukum koran famai yaktikum bumi itu setiap saat itu bisa menelan air banyak yang sawangannya waken Allah menghendaki hilang mau apa kamu coba di dalam bumi ini kan ada magma magma itu kayak apa panasnya itu sekali ditutup katupnya itu akan menyedot semua air yang ada di bumi sekalanya banyak orang mau cota bareng orang meriam lana macamung sepain setormu karena kira-kira tenang amintum man fisamak a istifamun amintum fi ilun madin mudhafun dika fa ilun wal khitab fa iluhu man maf'ulun beh fisamak muta'alikun bimahlufin takdiruhu amintum man kudratu fisamak malekat-malek bingung wah kondang tenang akhirnya hal-hal khitab maf'ulun malah nerkep barang ribet malah nerkep barang ribet wah kondang tenang kenapa terus gak lalih ya jajal aja supaya umur patang 10 tahun terus tujuh muisra rewel temen-temen jajal jajal khataman ma'ullah wa isli lakani imam malek imam bukhari imam bukhari takwil balik malah nabi nanti sangat berkikinan umatnya kebemlub suwak masuk kue-kue puwakil buareng dipersana Allah jubil umatnya yang nyabuh yang korupsi yang nukang maksiat nabi nguang nabi nguangis api darani kudum ibu suwarga kaya orang ngergani pengeran karena aturannya pengeran dilanggar api ngongkong nubun rokok seake piye piye umatnya wis da'iman nguangis nguangis nguang-nguang wakul yudhazuman wakul yudhazuman wakul nabi ku coro jawa ini bingung coro lah daerah ini bingung tapi kami tentu gak boleh diistilahkan bingung wakul piye bareng kasef bareng nabi kasef waw yang homoseks wakul yang nuwakala yang lgbt waw yang macam-macam kan tuang korupsi wakul yang soleh kelunak-kelunak mbodonan wakul 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 wajir wakul 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 ripet kan apa ya diolah namlebus warga koyok sawangannya gak ngergani ketentuannya Allah subhanahu wata'ala nabi ngeridak nabun rokok biaya-biaya umatnya akhirnya nangis 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 terus mojok itu azib hum fa'inna hum ibadu masyur hadith sohah fa'aku lukamakol al-abdus soleh ketika aku dikadani pengiran kasef lewat kasef na umatku bulet bulet maksudnya sebagian kira satresigung termasuk kue soh aku bareng aku dikak ibad soh pengiran umatku bulet bulet aku tetap pengen umatku lebus war tapi kuotanya cukup tapi pengen bun rokok mungkin mengaku sayang umatku terus nabi fa'aku lukamakol al-abdus soleh aku serai suh komentar aku niru ngomong soleh diseh itu nabi isya alaihissalam akhirnya nabi majo intu azib hum fa'inna hum kalau kau memaafkan monggo jengan yang punya pertimbangan yang hakim yang pijak hanya nabi saat itu sudah di balik sampai sungi itu aku yang moco sungi kan gawe apalan nabi nabi ibrahim ketika kasef umat bulet anak putun sebagian bulet pamantafi'ani ba'innahu minni waman asoni ba'innaga khafur memang sengenak nabi 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 sikap jelas buah orang kasef duduk dano kabir kabir ente igusti ribet gak tau mamang robbil tahter alal ardi minal kafiri nadaya ro'innaka intadum nabi nabi selesai langsung sikap jelas caraku jadi garis keras santri nakal boyong baris tapi aku rangono kok kali ini boyong kan diling kanji nabi ku mate kanji nabi sama akhir berbondok biro-biro akhirnya raksa boyong tapi berbondok di barna akhirnya aku lukama kolal abdus salain tuadib hum faindahum eibaduk waintagfirillah hum faindaka antal asli jawab apa ya unik walahada yomuyan faus sadiki nasid kum jadi bangeran yang kok ketara mat sengimane tenantara ketara semaling terakhir ujian mau saya ngocong lay ilwah demi apa melibus warga itu apa ngelani dadari terus dadari aku wasilah itu tujuan terus ngomong apa 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 lah ilah ilwah tak kira kenapa apa yang kepingin mau malas yang benar terus kepingin apa apa kepingin sa'idin ajral pangeran tenang masalahnya apa perso dengan hatimu perso yang ada hatimu orang ada 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 alam sirrah wakfah ribet kan maksudnya yang mau isan itu yuk sabit uwa ladina amanu bilkau lithabiti vil hayati dunya vil akhir jadi cuman jangan tes men khafid khafid itu barstor guru untuk ijazah untuk ijazah itu terakhir terakhir dites malik malik abit rini jajal surat apa dilatih anak apa kum tes kul hu kita orang kita orang kul hu lah meriyang so pedih kul ya kafir nge so abudubah babadud ribet jenis campur pedih imam sing surat terkenal ribet batini akhirnya wal asri barang ilal ladina aman ujudu wataw sub laki ngarepe watini kurid ada surat kerjasama barang ilal ladina aman bang disol wataw sub laki padahal ngarepe watini waz iku jadi malik jepet koran kud pas turun orang ribet orang apa anak sijus sijus alatu takdir pakai ilah sijus telur alah padahal padahal unzilah sijus jibril tahu detail ada bu antem kromo ilah kabe tahu enak dia detest jibril malik enak jibril itu sebenarnya kami tes tapi mudah jibril ini paling salah salah paling orang orang ini adbar it it kalau walkomar wale it adbar padahal ini tanpa tas did rubah jibril tidak bila tas did apa ini rubah seneng aku bayangin malah seneng di tas jibril swanger darani khafid malaikat jibril seneng keren darani khafid subhanallah di asro biabdihi laylan asro biabdihi biabdihi itu sifat yang jadi kebahagiaan di nabi itu status abdiah laylan munakar menele menele masjidil haram almurad albukah asyarifah ayal haram ilal masjidil aqsa sumi abil aqsa merga kaunul har apa mukadda siw aqsa albalad serinu riyahu min ayat alladhi barokna khawla wadah sita sita mau malikat malik sesuai wah isawir rabar-bar nah lulus lulus wadah sita sita wadah kebet subhanallah adhi ayu sabbihu subhanallah adhi asro silatu adhi biabdihi maf'ulun beh di asro wal ba yadah alisilah aladhi asro biabdihi laylan munakkar maknanya tarofan minallail maknanya alaylah alqalilah li'anat tangkir yufidu taklil malikat malik 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 maladuk dinti tapi terus lulus apa semas sholatu tapi tetap apal quran yang nyoyok gue rame 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 apa ya mau usah ngejujuk bimah imah ini yang jelas mau ngarepe gue ini semas semas sholatu mengkonuliti salawat wassalam ada yang bukang langgang wawalah nabi yang ngatasi kan nabi sing dakbu kang utawi wata nabi atau tobi'a nabi atau sibukhoy nabi itu al-marofimu itu akeh sayang ya terus temuliki jelas sifat nabi sing dakbuhul marofimu muhammad rupanya kanjina muhammad sallallahu wali wassalam sofi lars sobat nabi wait rodhi lark keluargan nabi wata biin nanung sing anut inah jih maring dalani kanjina nabi muhammad putin ngaji lu berde lu jadwal ambak lah ngubungan lu berpengiran nanti setelah dua atau tiga hari kalau kalau ngaji paling tak gentel sari atuan apa al-khalid jelas nginjang kalau tersi libur mungkin satu dua hari kalau tersi libur bedah jadwal ini bukti mahabbah kula teng muhammad guru kisana itu penting soalnya kitab dulu di karang kitab dulu itu andekan bahmun tidak ngarang ulang itu kita tidak tahu apakah hukum itu masih berjalan apa tidak karena setiap orang alim itu dipasrai zamannya masing masing-masing masuk misalnya ahli sunarien berpendapat al-imam mulhasyum khairun min fitnatin ternyata wayra bahmun juga masih dipakai timbang negoro kukeos atok nyabari pemimpin sing fase timbang negoro kukeos itu kali timbang kawin bubrah adok nyadari cerewet bubuk tibang sistem pondok bubrah adok nyabari santri yang rajal mereka rana pondok islam rajal jelas jelas cuma ngeri kan karena harapan baik ngaji tapi jauh muluk-muluk ngaji alim khatam sholay itu syarat santri tak syarat jadi nabi paham yang wajib sempurna namun kan nabi jadi kompetisi syaratnya ketat ketat mengurah syarat nabi ketat di ngun yang wajib maksim namun nabi kemarin sampai hari ketujuh jumat setuh hat senen setelah rebuh setelah kalau ngalami nafakat hatam hari ketujuh angka tujuh angka pengeran pengeran itu unik kadang milih sesuatu berdasar angka langit itu surat fatih ayat itu hari ini hatam kitab kalian berjanji berjanji nanti malam kan hatam jadi berdasar harap pengeran itu angka keramat itu pitu pitu berdasar berarti nabu hitung sing kaki koti diner akad senen seloso rebu kemis sumat tuh jadi pengirahan uya unik bangun terasuk yang keyakinan pengirahan keongkoy uya jarak kono akhir-akhir sinau kitab wali wali india wali mekkah medina siria sering akhir-akhir sering 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 seneng wali india sing tangan diblodur nyanyi wali wali kan mirip indonesia islam indonesia sebagian ke india 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 kaya lah tangganya udah rapati nutupi awrat indonesia kaya ini rapati fanatik nutupi awrat maksudnya biasa wajah tapi tetap wajah maksudnya orang india asal usulnya kong wali wali india seneng yang orang kita seneng janteng tanggan gak ideal jadi tetep ngarang api wajah wajah ini berikut ini tapi tanggan wajah india sebenarnya kong indonesia tanggan ngarang kitab itu biasa wajah seneng anang kitab yang wajah 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 kitab fat fat tulisan kritik banyak ulama tapi sekarang wajah 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 dan wajah kong kong wajah in di Lungo, Moro Jakarta. Buar nge-ngentuk. Paham ya? Nge-ngentuk, mandek. Lala bakulayayu. Lalu jenis nandor, lalu mu'amak lah. Lala orang yang pojok ini bakulayayu kayak lalu rini wahi pura. Orang bikos di ngopi, bikos di nandor, modusi. Mampi, mu'amak. Pengiran, puterang. Tetep perso. Niatem biaya itu tetep. Jadi, jadi, wali-wali India itu senang ongkok. Dari alasannya, nak pitu itu ongkontek. Nak caro jawa ongkontek kan songo. Nak caro wali-wali itu pitu. Nak ngitung ini. Perum wali apa? Malah ini raro. Siji ini apa? Ganjil kan? Loro? Tenang tau rawas, nge-liru. Loro genep ini statusnya loro. Siji genep, nama loro genep songo witrin-witrin. Gendep songo ganjil. Terus telu itu? Ganjil. Tapi ganjil songo genep sampai ganjil. Niatem tau tau mikir. Niatem wali. Ini jari wali-wali itu jari aku. Jadi, nak bariki ngaku wali wala. Wala, orang-orang ngandel. Gak apa-apa. Ngokal, orang-orang ngandel. Ngaku wali dindel kan. Wala, salam tembak. Baruka. Kayak ngakulah kan reaksi biasa. Papat. Apa? Genep. Tapi genep songo raman diri. Genep. Songo genep-genep. Lima, itu dikfu dikfin ma'al witri. Yaitu, lima itu papat sampai siji. Enem, genep songo witrin sing muda'af. Nah, pitu itu serah kenek diterang. Malah, ini darah ini muntah al-adat. Pitu itu serah kenek diterang. Jajal pitu, maka diterang lagi. Ganjil pitu itu was klimak. Mereka, Mbak Gawet telu, Bek telu, Yoh ganjil. Mbak Gawet, Nem, Ambak Siji, Yoh ganjil. Pokoknya, pitu itu serah kenek diterang. Ya, itu corok. Pikirannya wengarap. Malah, ini pitu itu danggap Ongkos yang klimak. Mereka, walu, was ulangan. Kenapa, walu darah ini ulangan? Walu, itu kan genep-genep. Terwakili papat. Faham, ya? Terutamu mikir, ya. Mereka diterang. Pitu itu diterang. Ini Allah, Gaya Fatihah, Suratnya Pitu. Gaya hari, Pitu. Gaya langit, Sabah, Samawat. Ini istilahnya Fatihah, Walaqat Atena, Kasabram, Minalmasani, Walqurana, Laudim, Jialani, Pitu. Tapi, kita tidak bisa terus mengimani. Ini orang-orang mau cerita. Ini kalau, saja ini kalau orang-orang mengingat-ngatanya. Bareng dikdaluang, Salah, Lama, Pitu. Seperti, Mbah-Mahamu seneng ngongkopi itu. Tadi hari ke-7. Tadi hari ke-7. Suka usah ngiling-iling pahami. Pokoknya khatam hari ke-7. Daripada mahamnya angin. Pokoknya gampang. 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 Jadi kalau ngajikan boleh di nama. Jum'an. Jadi kalau sebuah. Apa? Paling nggak, saya ngejrok. Ini melakukan perjalanan spiritual. Kalau tidak, saya tidak ada para ulama. Kalau mau, misalnya, wajah isun alaihi, khol khol khoiri, wa syarikal istam, bajahlil kufri. Tetap Allah, sehingga welek, nggak weh api. Ini ngati mu niru aku. Aku niru bahmu, niru kudunya sampai kanjeng. Ketika kita orang soleh. Ini bukan masalah saya sombong nggak? Ketika kita orang soleh mengatakan Allah itu yang bikin baik, bikin jelek. Itu yang orang soleh yang muni. Ini maknanya apa? Tama mu kudroti. Apa? Tama mu kudroti. Allah sempurna. Betul kudrahnya. Hatta kholakos syarro, wa kholakol khairro. Tapi nggak bisa ngomong orang nakal, orang fasek. Wah, nak nguno helek kersani pengira. Nak gue helek wai. Betul kan hati jahe? Betul kak? Betul. Karena ketika kita mengatakan khairihi wa syarrihi minallah, podokaro nak seng wong soleh ngomong, kudratuhu khairu mutanahiyah. Kudri Allah tidak terbata. Semelah ini Syed Abdul Al-Haddad ya mbak, ketika gak weh roti Al-Haddad ya. Wal khairu wa syarru biadillah. Wal khairu wa syarru biaddi masih adillah. Mereka apa? Kepengen. Garani kudratuhu aku tamah. Kudratuhu aku kamilah. Sehingga bisa gak weh. Gak weh. Tapi gak si ngomong wong fasek. Jadi bedo menenai. Gak tau apa aku hapek terus. Wong elek lah ya kersani. Apa? Bedo kan? Kita ngomong wongono tapi mergoy niru wong soleh. Gak niru wong? Niru wong soleh. Paham ya? nah dhuman-dhuman sing buk wajah itu berarti kuih ngejeruk no. Napa? Memperjalankan cara berpikir wong salaf mau ulang-ulang. Napa? 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 Fati Nabi. Fati Nabi ya tetep. Wajah izun fihaqihim sa' teruse sampe. Apa? Oleh min arodil basariya. Terus apa? Kal akli wakal jima' lin nisa fil khilli. Sehingga ketika Nabi nikah istrinya banyak. Itu gak jadi tabu. Emang dari awal sesuatu yang boleh. Dan itu lama nanya-tanya wakal jima' lin nisa fil khilli. Seorang Nabi ya gak masalah. Punya istri. Terus kumpul kayak umumnya orang gak masalah. Wong wu sifat jah. Sehingga aku ya udah diwong khawarit. Terus bayangin sholah itu. Udah dong wedo. Bayangin sholah itu ada ke jabatan. Nah anak kami yang sholah ada ke jabatan. Kami mau cahaya dikibi. Amlah sudunan nasa alama atahum wawmin fatih. Fakot atena ala ibrahim alkitabah. Wal sikmata. Wa atena humulkan azimah. Banyak Nabi yang jabat. Bahkan jadi raja besar kayak Nabi Dawud. Mereka orang sholah-sholah yang serang ngajiwut obat. Obat. Yang sholah kok jabat. Jadi yang jabat. Mereka harus disalah. Yang ngomongin aku rakkuwe. Quran Dewi nyerita ada beberapa nabi. Bahkan seorang raja. Wa atena humulkan azimah. Masyur Nabi Sulaiman dan Nabi Sintun Dawud. Laya itu baru kaya ngaji. Jadi wong wawm rusah. Nganggu pikirannya diw. Yang pikirannya diwong soleh-soleh. Wakasin kuper. Ini haram, ini haram, ini haram. Akhirnya ngenyai wong. Gak sadar ngenyai wong luwek haram. Apa? Luwek. Jadi kura suwan. Nagumantibale ini meneh. Anggepaya kaya wong. Mengulang-ulang. Ijro. Ijro. Uhadihil akidah. Fikal. Namun barokai ku atimu tertanam. Apa? Singkidahuna. Porulama. Nisi. Itu benar. Esaid Umar. Esaid Umar. Kakak Esaid Tabibakar. Satwa guru. Nih Bahamad Suat. Barokai apal. Kwe kan dipikiran yang sama. Barokai apal kan kwe dipikiran yang sama. Misalnya kwe ngapal. Akidatul Awan. kok rasanya keluarganya nabi B ketika wabna huma siptoni Fatimah tuzzahro uba luha ali wabna huma sitoni fatlu gunjali tusele Fatimah ubat tuzzahro ndwe anak putra jenih hasan usain terus cerita sohabat yang kotfaza sidikon bita stikin nahu bejo banget abu bakar akhirnya baru kaiku gak tahu darahnya abu bakar mal'un koyok singgihara nisi ah tapi gitu kotfaza sidikon bita stikin nahu wabila uroh jisit kuwafa ahlak wes terus ngelemne sofiyatun datuh tida pamane nabi amu apa abbasu amuhu wa hamzhatu gada ammatuhu sofiyatun dan nabi ku duwe dulur duwe paman dulure syait abduwahu wana sing dulur lanang yiku hamzah be abbas wana dulur putri jenihnya sofia akhirnya kita kenal keluarganin oh nak sofia ku berarti wana loro wana sofia sing buli nabi ono sofia sing garwani nabi sing garwani nabi jenih sofia binti huyai sing buli eiku sofia binti abdilmuttale akhirnya ngerti apa akhirnya ngerti tapi nak kira apal kan tetep kamu berpikir sesuai pikiran kamu kan enggak punya referensi lani kutoro kuloleh makso gue tak wajib nampalan ngerti tapi kan enggak mungkin makso dengan keadaan otak macam-macam kan enggak mungkin kalau baru kayak apal kue terdiktin apa kan gelam-gelam oh ya kan baru kayak apal kan gelam-gelam mau enggak mau tetep pikiran kamu seperti itu ya mau misalkan ngapal lagi ketatul awam antis ini suwatin wafatul mustafa khuyirnafah tanan nabi yal-muktafah betapa hormatnya kita pada semua istrinya nabi ketika nabi wafat itu meninggalkan sembilan istri dan sembilan istri ini ketika disuruh milih dunyobek kanjeng nabi mereka orang-orang yang luar biasa memilih kanjeng kan mereka ditanya aku wapika onok nyeri nabi aku wapika pun milih dunyobo milih aku nak milih dunyobo semua ghanima semua aset negara takkan kue gampangan yang ngomong tapi nak milih aku kue kudurib sederhana sakkadari oh milih anu dengan fakhtarnan nabi yal-muktafah mereka milih gajeng nabi kayak apa baiknya istrinya nabi akhirnya baru kayak apal iku kan gelam-gelam muci garwa-garwanya gajeng antis ini suwatin wafatul mustafa khuyirna dengkan milih soponisa al-mustafa fakhtarnam kau milih soponisa al-mustafa milih an-nabiyya ingkani nabi al-muktafah masing-mustafa tidak mungkin garwanya nabi kok di sifat sing mazmu masing tercelah karena mereka berkomitmen fakhtarnan nabi yal-muktafah karena mereka semua milih niru perilakunya rasulullah sallalwa lagi-lagi baru kayak baru kayak apa terus kita sebagai guru bantu dengan mahamno kan terus lumayan kan orang apal tak terus paham dia dibantu salir isofam 100% ya walang pulau dari soponpulau sudah tidak rasu pokoknya ramai ini semuanya paling nggak melangit tuh nyemak kue wah akidah bener buktin apa nazumannya bener apa buktinnya apa nazumannya nazumannya kan dirungan jibril bener kabe muling ngarep nganti guri kan keren apa jadi aku mulanya corokulau setuju matabit setumar ya ngaji itu ambil kitab singkenek di apalnu mereka baru kayak di apalnu itu tertanam di hati jadi sampai ketemu malaikat-malaik di takut biya kita alisunawal jamaah kena kan bisa ngomong apa wajibun nazbu imam mil adli bisari fa'lam labi hukmil akli ula wajib ngangkat presiden bupati gubernur buat nuruti nafsu kok iso mergo aku ngangkat iku bisari atas nama tuntunannya rasulullah sallallahu alaihi labil akli orang kok mau nuruti akal akhirnya ada pilkada gitu ngerosok ibadah mergo itu perintahnya sari ada pilpres ya kita ngerosok ibadah dengan ngerosok ibadahnya kan gak uring-uringan karena nuansanya relegsi itu wajibun nazbu imam mil adli bisari fa'lam labi hukmil akli sehingga roh proses pilkada ya rilek mungkin proses ibadah roh pilpres ya rilek orang uring-uringan mungkin proses ibadah nak unu kan enak bodoh enak tapi masalahnya seng sadar nginiki kenak dihitung itu problem paham moh